Sang lagenda selama MPL baru di season yang ke-7 tidak bermain. Apakah mempunyai impact yang besar terhadap tim Arachiosi? Agi, impact bertanggung? Enggak tuh. Begini pendapat Begetron Agi mengenai efek tidak banyak lebo di MPL ID season 7. Stefan Agi adalah sosok bantan pemain AOV yang kini menunggangi tim Begetron Alpha di MPL ID mulai season 7 ini. Sebenarnya Agi sendiri sudah cukup lama bersama Begetron Alpha. Pada MPL seliba, namanya masuk menjadi analis tim tersebut dan mendampingi coach Ruben Susanto yang kini menjadi pelatih Arachiosi di MDL. Sebagai coach, ia terbilang cukup konsisten membawa Begetron Alpha di papan tengah kalasmen dan memastikan Begetron lolos ke babak layoff meskipun harus bersaing dari lower bracket. Dalam interview terakhirnya bersama Planet Esports, Agi secara eksklusif memberikan pendapatnya mengenai efek Reha Celebot terhadap tim RFD hosi di MPL musim ini. Dalam wawancara tersebut, secara spontan Agi mendapatkan pertanyaan dari Ranger Emas mengenai dampak besar dari Reha Celebot. Terima kasih telah menonton! Selain itu, Agi juga menambahkan pendapat lainnya kalau misalkan lemon sudah tidak ada di GH. Tapi kalau lemonnya tidak ada di GH, mungkin ada impact. Lemonnya tidak di RRQ ini, kalau lemonnya sudah tidak di Sport, misalnya seperti Tuturu sudah tidak di RRQ ini, mungkin itu ada impact. Soalnya kalau lemon itu mungkin banyak memberikan ilmu, banyak mengajarkan, terus cara komunikasi yang baik ala lemon itu seperti apa. Skylar juga kan ngakuin waktu di sosial interviewnya kan, diajarin juga? Ya mungkin kayak gitu loh kalau mau gue bilang, kecuali si lemonnya sudah tidak di GH, sudah tidak di RRQ, sudah tidak di Timi Sport lah gitu. Kayak gue jadi streamer aja udah. Nah itu mungkin tidak ada penyampaian ilmu-ilmu lagi, kayak tidak bisa menontonin mereka screen, tidak bisa kasih masukan atau apa lagi mungkin. Nah itu mungkin impact. Meskipun rehat, lemon ternyata memang masih memiliki peranan penting bagi RRQ sendiri. Hal itu pun pernah diakui oleh Skylar mengenai lemon yang selalu memberinya masukan hingga menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan sekarang ini. Itulah pendapat dari pelatih bigotoran Alpha AG tentang tidak hadirnya lemon di MPL ID season 7. Namun ini belum berakhir, masih ada kemungkinan bahwa lemon bisa main. Apakah lemon akan kembali turun gunung di babak playoff? Tentunya menarik untuk dinantikan ya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan di notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini dan bye-bye.